Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di video craft di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat slating dalam untuk inner tas rajut oke kita siapkan alat dan bahannya ini saya sudah siapkan inner dalamnya yang sudah terpasang slating kita potong sesuai dengan ukuran tasnya lalu siapkan juga potongan kain ukuran 22 cm x 30 cm untuk membuat kantong dalamnya kemudian letakkan disini kita pasang jarum pentul agar tidak bergeser kita akan membuat lubang untuk resletingnya saya buat jaraknya 5 cm dari lubang atas ke slating dalamnya kita garis sesuaikan dengan panjang slating yang diputuhkan ini saya membuat garis panjang 18 cm pastikan letaknya di tengah-tengah paskan antara bagian kanan dan kiri selamat menikmati ini ukuran lubang untuk slatingnya 18 cm x 1 cm kemudian lanjut kita akan menjahit di garis yang telah kita buat ini sudah selesai kita jahit kemudian kita akan membuat lubangnya ini gunting pas di tengah-tengah ini kita gunting kemudian buat segitiga di sudutnya dan di sudut satunya juga nah seperti ini kemudian kita lepaskan jarum pentulnya lalu ini sisa bahannya kita masukkan ke dalam dan jadilah lubangnya ini bisa teman-teman setrika atau bisa kita pasangkan jarum pentul seperti yang saya buat ini agak rapi kemudian ini kita pasangkan slatingnya lalu kita jahit lagi memutar selamat menikmati ini setelah kita jahit kemudian di bagian belakangnya kita lipat seperti ini kemudian dijahit keliling seperti ini ini setelah selesai kita jahit untuk sakunya oke sudah jadi ini slating dalamnya lanjutkan seperti biasa ya kita lipat dan jahit sampingnya oke ini yang sudah terpasang seperti ini hasilnya terima kasih yang sudah menonton sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.